Informasi lainnya saudara, kantor wilayah hukum dan ham daerah istimewa Yogyakarta tidak menemukan bukti atas dugaan penganiayaan pada puluhan narapidana di lapas narkotika kelas 2 A Sleman. Tidak menutup kemungkinan sejumlah pelapor akan dikembalikan ke dalam lapas karena masih berstatus narapidana yang menjalani cuti bersyarat. Kantor wilayah kementerian hukum dan ham daerah istimewa Yogyakarta langsung membentuk tim investigasi atas dugaan penganiayaan dan perlakuan tidak manusiawi yang dialami puluhan mantan narapidana lapas narkotika kelas 2 A Sleman. Berdasarkan investigasi awal, kantor wilayah kementerian hukum dan ham daerah istimewa Yogyakarta tidak menemukan bukti atas dugaan kasus ini. Tidakkan tegas para sipir hanya dilakukan kepada narapidana yang dikategorikan tidak berperilaku baik. Lagi yang besar sudah kita periksa namun sampai saat ini memang belum ditemukan apa namanya kebenaran dari aduan tersebut. Namun kita tidak akan berhenti di sini maksudnya ya. Kita akan teruskan dan secepatnya akan coba kita tindak lanjuti dan kita akan sampaikan nanti hasilnya seperti apa. Kalau memang terbukti ya tetap seperti apa sih pemukulannya apa benar-benar seperti yang dijelaskan oleh Vincent yang tidak manusiawi itu. Kan itu ya, jangan-jangan memang dilebih-lebihkan. Kalaupun ada mungkin ya memang ada tapi ternyata bukulan karena dia apa namanya, apa namanya, membelah diri atau mungkin melakukan pelanggaran-pelanggaran. Kan seperti itu ya, jadi kita tidak tahu. Dan belum tentu kebenarannya. Kantor wilayah kementerian hukum dan ham daerah istimewa Yogyakarta akan berlaku adil dalam proses investigasi dan tidak akan menutupi kasus dugaan perlakuan tidak manusiawi dan penganiayaan kepada sejumlah mantanara pidana yang dilakukan oleh Oknum Sipir di lapas narkotika kelas 2A Sleman, Yogyakarta. Michael Areawan, Kompas TV, Sleman, Yogyakarta.